Menjajahkan diri di sosial media bahkan kini dirinya punya pelanggan tetap namun ternyata nasibnya kurang beruntung. Pelanggan tetap tersebut menghabisi dirinya dan mengambil hartanya. Kasus ini terjadi di Yogyakarta tahun 2023 demi uang Rp60.000 ternyata gara-gara pinjaman online. Seorang wanita bernama Ayu Indrawari dirinya sudah tinggal lama di Yogyakarta, tepatnya di desa Patehan. Ayu sendiri adalah seorang janda yang sudah bercerai, dirinya dengan sang suami sudah tak bisa lagi berumah tangga. Hingga akhirnya kini dirinya fokus demi kedua anak yang tinggal bersama orang tuanya. Ayu dengan kedua anaknya tinggal di rumah ayah Ayu. Ayu sendiri ternyata punya pendidikan bagus dan dikenal pintar di kampusnya di Yogyakarta lulusan ternama. Kepada sang ayah Ayu mengaku dirinya bekerja di kantoran dan dirinya selalu meninggalkan kedua anaknya bersama sang ayah saat Ayu bekerja. Keluarga tak pernah ada yang menyangka, ternyata dibalik itu Ayu menyembunyiki rahasia yang cukup mengagetkan. Namun ternyata di belakang sang ayah Ayu lebih memilih bekerja cepat. Dirinya menjajakan di sosial media. Ayu berkenalan dengan Heru Prasetyo, pelanggan tetap dan beberapa kali memakai jasanya. Ayu pun mengiklankan dirinya di sosial media beberapa kali. Ayu mendapatkan customer-customer tetap, salah satunya Heru. Sementara Heru sendiri tinggal di kos-kosan karyawan bekerja di tempat penyewaan tenda-tenda perkawinan. Berbeda dengan Ayu yang kehidupannya bagus, nampaknya Heru sendiri dikenal sebagai laki-laki dengan pekerjaan yang seperti itu dan gaji yang pas-pasan. Berbeda dengan penampilan mentereng gaya perlenteh, Heru mencari cara agar mendapatkan pinjaman uang demi kehidupan penampilannya. Kehidupan Heru pun dinilai berbeda dengan teman-teman lainnya. Salah satunya, Heru rela mengeluarkan banyak uang demi untuk menemua stapsunya dan beli barang-barang bermerak. Tak pernah mendengarkan nasihat keluarga maupun sahabat-sahabatnya, Heru lebih memilih mengambil pinjaman online dan pinjam ke beberapa teman untuk kehidupannya. Banyak yang mempicarakan tentang gaya Heru dengan penampilannya, namun lagi-lagi Heru nampak tak peduli dengan omongan orang. Kali ini nampaknya dirinya kebingungan karena ternyata pinjaman-pinjaman online tersebut menagih dirinya dan para teman pun mulai menagih kepada Heru. Heru dengan Ayu sendiri memang tak pernah ada hubungan spesial. Mereka hanya klien dan tamu saja, tak ada hubungan spesial hingga akhirnya Ayu tetap berkomunikasi dengan Heru demi menjalin bisnis. Namun sementara itu, Ayu pun punya pacar dan akan segera menikah mengakhiri masa jandanya. Pacar Ayu pun tahu tentang masa lalu Ayu dan meminta Ayu untuk pensiun. Ayu sendiri memang berencana pensiun dan akan mengabdi kepada sang suami, akan segera menikah lagi dengan seorang lelaki yang dipacari cukup lama dan menerima Ayu apa adanya, bahkan menerima kedua anak Ayu. Kebingungan tak bisa membayar hutang, akhirnya Heru pun mengambil ide dan bahkan ide ini pun sempat dirinya lihat-lihat dan baca-baca di sosial media. Heru akan berencana memboking lagi Ayu, dirinya memang berniat untuk mengambil harta-harta Ayu. Sementara Ayu sendiri yang berniat akan pensiun dan bernikah dengan sang pacar, namun karena ternyata Heru pelanggan lama, dirinya masih ingin bisa melayani Heru. Demi rencana mereka akan bertemu, akhirnya Ayu dengan Heru pun janjian di salah satu rumah sakit untuk parkirkan motor Ayu sebelum ke hotel. Namun tanpa Ayu tahu, ternyata Heru sudah cek in duluan dan menyimpan barang-barang peralatan untuk menghabisi Ayu. Akhirnya mereka pun bertemu di parkiran rumah sakit dan bersama ke hotel di sana. Seperti biasa, Heru dengan Ayu mengobrol dulu sebelum akhirnya melakukan. Mereka melakukan seperti biasa dan tetap, Heru merasa dirinya puas dan Heru pun nampak bahagia karena dirinya merasa lebih tenang. Namun tanpa Ayu sadari, Heru sendiri sudah merencanakan ingin menghabisi Ayu dengan cara menjekik. Tak lama saat Ayu lengah, Ayu pun dicekik, dipukul bahkan dilakukan muti oleh Heru agar bisa dibuang ke kloset. Saat itu nampaknya tak sesuai dengan prediksi Heru. Heru menonton Youtube berapa kali bahkan merasa kalau semuanya beres namun tak bisa. Heru bahkan kehabisan waktu yang akhirnya dirinya berpanjang dan membayar hotel lagi. Namun tetap nampaknya Heru berakhir menyerah. Dirinya keluar meninggalkan hotel, meninggalkan Ayu begitu saja dengan kondisi yang tragis. Keluar dari hotel tersebut, bahkan Heru sempat makan mie dan kabur begitu saja. Heru pun membawa HP, uang, emas dan tak lama Heru ke rumah sakit membawa motor Ayu yang terparkir di sana. Heru sempat pulang ke mes untuk siap-siap kabur packing. Bahkan saat itu, Heru pun membuat surat keterangan pengakuan dengan niat dirinya pun akan kabur atau bundir. Heru kabur ke Temangkung Jawa tengah ke tempat keluarganya. Berbeda dengan ayah Ayu yang galau karena nampaknya sang anak tak pulang-pulang. Bahkan tak ada kabar dan tak bisa dihubungi. Ayu yang tak pulang-pulang membuat sang ayah mencari kemana-mana. Di resepsionis pun akhirnya menemukan Ayu sudah tak bernyawa dengan kondisi yang tragis. Hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan dari KTP korban terlihat kalau dirinya adalah Ayu. Hingga akhirnya pihak kepolisian mengabari keluarga Ayu. Begitu juga KTP Heru yang ada dari resepsionis tampaknya membantu pihak kepolisian. Yang pihak kepolisian pun datang langsung ke tempat mes Heru dan melihat kalau Heru sudah kabur. Di tempat lain juga polisi datang ke rumah Ayu untuk mengabari keluarga Ayu. Keluarga Ayu bahkan sang ayah terkejut. Ayah dari Ayu pun langsung ke rumah sakit dan kaget membenarkan kalau jasad tersebut adalah Ayu. Menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian menginginkan pelaku segera diamankan. Pihak kepolisian pun mengejar pelarian Heru yang akhirnya diamankan di rumahnya Heru. Mengaku saat itu Heru menyebutkan motifnya hanya ingin menghabisi Ayu demi mengambil harta-hartanya. Tak ada hubungan spesial antara Ayu dengan Heru. Heru pun menyebutkan kalau Ayu baik kepada dirinya karena beberapa kali sering memakai jasa Ayu. Heru pun kembalikan ke Jogja di sana. Heru diamankan dan menjalani persidangan. Setelah menjalani beberapa kali persidangan akhirnya Heru pun dihukum metong. Pihak dari kepolisian pengadilan Jogja, Jakarta menyebutkan itu adalah hukuman yang pantas untuk Heru. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!